Intro Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor Teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi informasi Sekaligus berbagi pengalaman saya ya Ketika mengikuti seminar IKM Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Untuk pelaksanaan di tahun 2022 dan tahun 2023 Pengalaman yang sudah saya dapat akan saya bagikan kepada teman-teman Berkaitan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah Untuk kurikulum Merdeka Belajar Nah, jadi teman-teman Saya sudah mengikuti seminar IKM ini sebanyak dua kali ya Itu secara langsung, tingkat provinsi dan tingkat sekolah Nah, namun untuk daring, ya untuk tingkat daring itu sudah beberapa kali ya Sudah beberapa kali saya ikuti Dan saya akan membagikan pengalaman saya Menceritakan sekaligus Membahas, seperti biasa ya, administrasi-administrasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman Untuk pedoman, acuan, pelaksanaan BK di sekolah teman-teman Nah, namun sebelum itu Untuk mendukung channel ini Ya, saya minta tolong kepada teman-teman Untuk di-subscribe, like, komen, dan share video-video dari Channel Guru BK Konsulor Agar memiliki dampak yang baik Dampak meluas dan bermanfaat bagi guru-guru Indonesia Khususnya Guru BK Nah, jadi teman-teman Yang pertama pengalaman yang saya bagikan itu adalah Saya bertanya mengenai program ya Bagaimana Pak? Mengenai program bimbingan dan counseling Setelah saya cermati Saya simpulkan dari apa yang sudah saya dapat Ternyata apa yang kita laksanakan selama ini teman-teman Itu sudah on the track Artinya kita sudah berada di jalur yang tepat Guru BK sudah melaksanakan dengan sangat baik Bahwasannya mereka mengacu kepada guru BK teman-teman Bahwasannya di dalam membuat program satu tahun Mereka harus menyusun asesmen Sedangkan untuk menyusun asesmen saja Itu sudah kita lakukan dari dulu Bukan hanya ketika kurikulum RdK ini Tapi sudah sejak Terutama K13 ya Sudah mulai sejak K13 Maupun itu angket yang sangat sederhana pun Kita sudah melaksanakan Entah itu angket observasi Ataupun wancara teman-teman Ataupun angket sederhana Nah, melalui itu Kita sudah menyusun Nah, kemudian berkembang angket-angket yang lain Ataupun asesmen yang lain ya Yang dikembangkan oleh teman-teman kita Ada AKPD, ada DCM Yang sangat lama sekali itu adalah AUM AUM itu pun ada AUM PTSDL, AUM Umum Kemudian Sosometri, Sosiogram Dan lain-lain Nah, artinya Perkembangan BK ini sudah Berada di Jalur yang tepat Dan pelaksanaan yang kita laksanakan Selama ini itu adalah Itu menjadi contoh oleh Teman-teman guru mata pelajaran Bahwasannya mereka harus menyusun angket dulu Kemudian Memvalidasi ya Memvalidasi angket Baru mereka sebarkan Sedangkan kita Kita sudah terlebih dahulu Artinya Untuk angket yang kita gunakan Entah itu AKPD Entah itu AUM BCM ATP Atau ITP Ya Itu bisa kita gunakan teman-teman Untuk menyusun Program BK Tinggal kita kaitkan Ke profil pelajar Pancasila Ya PPP Nah, jadi Teman-teman Saya bertanya Bagaimana bentuk Programnya Pak Bagaimana bentuk Silabusnya Pak Bagaimana bentuk RPLnya Pak Seperti itu ya Nah, jadi Setelah saya mendapatkan jawaban Dari Narasumber Ya Dan Ketika saya Mendapatkan Kan banyak tuh di internet Bentuk RPL Kurikulum Merdeka ya Guru mata pelajaran pada umumnya ya Kemudian bentuk Silabus mereka Dan itu juga tidak seragam Teman-teman Artinya Ya Mereka bisa memodifikasi Dan Menyesuaikan Begitu juga dengan Guru BK Artinya Ya Selama Di dalam RPL itu Kita tampilkan CL Capaian layanan Kemudian aspek Perkembangan Kemudian fase Perkembangan Itu sudah Bisa dikatakan Kita merujuk Kepada Kurikulum Merdeka Nah Di video-video saya Coba teman-teman Lihat di video saya yang ini Ini berkaitan Mengenai Program BK Kurikulum Kurikulum Merdeka Belajar Untuk Jenjang SMP Di sini ya Nah teman-teman bisa download Di situ Untuk menjadikan acuan Kemudian Di video saya yang satu lagi Yang ini Ini program BK Kurikulum Merdeka Untuk Jenjang SMA Silahkan teman-teman Lihat ya Dan silahkan teman-teman Download Ya Bisa teman-teman Jadikan acuan Dalam membuat program Selanjutnya Di video saya yang ini Yang disamping ini Yang judulnya Program Tahunan Tahunan BK Kurikulum Merdeka SMP Di situ ada link Untuk mendownload Prota SMP nya Jadi silahkan di download Selanjutnya Video yang keempat Yang ini Dengan judul Program Tahunan BK Kurikulum Merdeka Untuk Jenjang SMA Nah Ya Sudah dilihat teman-teman ya Kemudian Yang ini Program Tahunan BK Kurikulum Merdeka SMK Ini dia Nah Di link deskripsi Bisa teman-teman download Selanjutnya Di video saya yang Satu ini Ini saya bahas Mengenai silabus Kurikulum Merdeka Bisa teman-teman download Dan ada link Untuk mendownloadnya Di deskripsi video Nah Yang terakhir Ini ada RPL BK Kurikulum Merdeka Ini ya teman-teman Ini baru beberapa hari Yang lalu saya upload Jadi bisa teman-teman download Dan teman-teman gunakan Sebagai acuan Sebagai contoh Dalam melaksanakan Administrasi Program BK Di Kurikulum Merdeka Belajar Jadi teman-teman Ya Itu dari segi administrasi Namun dari segi Pelaksanaan Ya Tidak jauh berbeda Teman-teman Tidak jauh berbeda Yang berbeda itu adalah Di dalam buku saku Yang dikeluarkan oleh Kementikbud Kita memiliki tanggung jawab Yang banyak Artinya tanggung jawab Kita bertambah Nah Fungsi kita apa Yang kita jalankan Adalah Kita banyak menyusun Angket Nah di video saya yang saat ini Saya sudah Menyampaikan Angket diagnostik Diagnostik Bisa teman-teman download Untuk Menjadi Teman jadikan acuan Di dalam Menyebarkan angket Ya Menyebarkan angket Di awal tahun Ajaran Meskipun Kalian sudah bulan Agustus Tapi tidak terlambat Untuk menyebar angket Dan Menganalisisnya Nah Teman-teman Pesan saya Pada teman-teman ya Bahwasannya Kurikulum Merdeka Belajar ini Bukanlah Suatu yang asing Bagi guru BK Bukanlah Suatu yang asing Mengapa Saya katakan demikian Karena Kita dari Dari dulu Sudah terbiasa Dengan yang namanya Menyusun Angket terlebih dahulu Ya kan Kita Misalnya nih Kita mau Menyusun program Tahunan Pasti kita mencari Angket Entah angket itu Kita dapat di internet Ataupun kita membuat sendiri Nah Jika kita mendapatkan Dari internet Artinya Kita kan menyesuaikan Dengan sekolah kita Keadaan sekolah kita Tidak bisa kita menyesuaikan Ataupun Mengkopi Kemudian kita gunakan Sekolah kita Kan tidak bisa Artinya kita harus Memvalidasi dulu Kita filter terlebih dahulu Bagaimana Pelaksanaannya Dan bagaimana yang memang Dibutuhkan oleh Anak-anak Anak-anak Didik kita Nah Berkaitan mengenai Administrasi Tentu Administrasi harus Kita buat Meskipun kita Meskipun kita tidak Masuk kelas RPL harus ada Entah itu RPL individu Konseling kelompok Kelas besar Atau lintas kelas Itu harus kita buat Teman-teman Teman-teman Di video-video saya Itu mayoritas Sudah saya tampilkan Link deskripsi Untuk teman-teman download Jadi Silahkan cek Satu persatu Video-video saya Disitu ada link Untuk mendownload Contoh-contohnya Dan untuk penggunaannya Silahkan teman-teman Simak di video-videonya Agar teman-teman Bisa melaksanakan dengan baik Ya Bagai acuan ya Bagai acuan Dan Mendapatkan Contoh ya Mendapatkan contoh Bentuk Administrasi BK Itu seperti apa Namun Saya tidak Menutup diri Untuk dikoreksi Ya teman-teman ya Untuk dikoreksi Untuk perbaikan diri saya Dan Perbaikan untuk Guru BK lah Pada umumnya ya Baiklah teman-teman Semoga apa yang saya Sampaikan ini Bermanfaat Dan Terus dukung channel ini Semoga Saya bisa Menyebarkan Ilmu Bermanfaat Bagi orang banyak ya Saya akhiri Bilai Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Guru BK Konselor Sampu